Intro Di sini kok yang diurusin umat Islam aja Bahkan timbul kata-kata bahwa Saya ini teroris lho Tapi saya bukan Islam kok, enggak diperangi Saya katakan begini Mereka di Papua itu Musuhnya jelas Orang-orang Yang Mengibarkan bendera Pintar Kejurah Secara jelas Punya tentara dan lain sebagainya Mereka tidak nyusup ke Polisian, ASN enggak? MUI enggak? Enggak, apalagi mereka tidak nyusup ke MUI Tapi kalau yang ini Mereka kemana-mana Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam rubrik hot news kanal Anak Bangsa TV Dan hari ini untuk membahas masalah topik yang sangat hot di negeri ini Saya kedatangan sahabat saya Haidar Ali ini tokoh toleransi Indonesia Sahabat Indonesia Beberapa pekan terakhir Ruang publik di Indonesia Dihiasi dengan Polemik atau berita tentang penangkapan Tiga tersangka teroris Yang pertama terduga sekarang tersangka Yang ditangkap oleh Detachment khusus anti-teror dari Polri Atau Densus 88 Nah tiga orang Satu Farid Ahmad Tawbah Kemudian Ahmad Zain Anadzah Kemudian Anung Alhamad Nah yang menarik ini ada dua hal nih Mas Haidar Yang pertama Ahmad Zain Anadzah Ini ternyata anggota komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Farid Ahmad Tawbah Itu pernah Datang di acara dengan presiden juga Dan mempunyai kedekatan khusus dengan Anies Baswedan Karena Anies kemarin datang ke sana Mas Luar biasa ini Teroris ini ternyata Sudah mulai menginfiltrasi di mana-mana Menyusup di mana-mana Sampai ke institusi yang bernama Majelis Ulama Indonesia Terinfiltrasi Saya menduga begini Ahmad Zain Anadzah itu sudah lama Di MUI Karena menurut informasi yang saya terima Dia salah satu konseptor Pada saat MUI mengeluarkan fatwa Tentang AHOK Itu aman aja terlibat Apa yang terjadi? Apakah daya filter kita di berbagai institusi Sudah mulai melemah? Atau bagaimana? Menurut Mas Zain Anadzah bagaimana? Kalau saya Pertama-tama Saya perlu Ucapkan Terima kasih Kepada Densus 88 Yang telah Sikap Telah berani Dan telah Sesuai dengan Jalur hukum yang benar Menangkap Tiga Yang terindikasi teroris Sudah tersangka Sudah tersangka Teroris Mestinya ini telat Telat ya? Telat Dari dulu Saya selalu bicara Dari tahun Berapa itu? Tahun 2016 Atas itu Saya selalu bicara Terus Menerus Mengenai radikalisme ini Dan Apa Salah satu Bukti dari Omongan saya itu Terjadi sekarang Penangkapan ini Saya rasa Bukan sudah terlambat Terlambat Tapi Lebih baik Daripada Tidak Lebih baik Terlambat Daripada Tidak Kenapa Saya bilang Terlambat? Karena Sudah kemana-mana Jadi Terbukti Bahwa Yang namanya Intoleran Radikalisme Dan terorisme Di Indonesia Ini Sudah Merasuk Sampai Ke jantung Jantung Dari Organisasi Yang kita Anggap Steril Organisasi Agama Organisasi Masyarakatan Dan lain Yang kita Anggap Steril Sudah Masuk Sampai Kedalam Bahkan Di sekolah Sekolah Pun Itu Sudah Kalau Kita Dapetin Anak-anak SD Yang Tidak Mau Hormat Anak-anak SD Yang Masih Pegang Bendera Hitam Itu Sekarang Sudah Banyak Bisa Kita Dapetin Banyak Di BUMN BUMN Juga Itu Kita Saksikan Juga Banyak Nah Densus 88 Dalam hal ini Kita Perlu Support Mas Kalau Perlu Rakyat Bahu Membahu Meluarin Dana Kalau APBN Kurang Rakyat Kurunan Untuk Menyayai Densus 88 Untuk Menyelamatkan Negara Ini Dari Dari Para Apa Kaum Intoleran Radikalisme Dan Terorisme Kenapa Saya Bilang Begitu Kita Ini Hidup Selalu Saya Katakan Dari Dulu Begini Terus Hidup Ini Belajarlah Dari Sejarah Di Mesir Yang Namanya Ikhwan Muslimin Waktu Itu Dipimpin Awalnya Namanya Hassan Ulbana Terus Terakhir Yusuf Bortowi Terus Yang Terakhir Ini Musi Itu Bisa Bergerak Mendirikan Partai Dan Terakhir Menang Di Angka 53% Sehingga Mesir Sempat Dipimpin Oleh Para Kaum Indoleran Itu Selama Dua Tahun Setelah Itu Diambil Alih Oleh Pemerintah Karena Memang Terbukti Dua Tahun Itu Tidak Ada Pembangunan Yang Terjadi Apa Bingung Ribut Karp 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 Faham Ini Faham Takfiri Yang Merasuk Di Orang Yang Menamatkan Dirinya Yang Intoleran Dan Radikal Ini Kan Ciri Khas Dari Dari Mereka Itu Tidak Akan Pernah Cocok Dengan Siapapun Begitu Dia Memerintah Dia Bingung Sopo Sengar Bagi Pimpinan Ini Salah Ini Salah Kamu Sesat Akhirnya Muter Di situ Tidak Akan Bangun Apa Apa Yang Terjadi Prediksi Saya Kalau Itu Terjadi Indonesia Misalnya Saya Selalu Bicara 2024 Kalau Kita Tidak Antisipasi Kalau Densus 88 Ini Terlambat Apa Yang Terjadi 2024 Mereka Sempat Berkuasa Menang Saya Pastikan Kalau Kita Lengah Mereka Menang Kalau Mereka Menang Apa Mereka Tidak Akan Berpikir Bangun Wess Percaya Mas 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 Terlambat Tapi Mungkin Kita Memberikan Apresiasi Apakah Yang Terjadi Selama Reformasi Ini Deteksi Dini Kita Sebagai Satu Bangsa Kita Punya Perangkat Lengkap Inteljen Kita Lengkap Intel Ada BAS Ada BIN Ada Kejaksaan Ada Setiap Instansi Hampir Punya Intel Sendiri Deteksi Dini Apakah Tidak Berlaku Atau Bagaimana Jadi Bangsa Kita Ini Mas Rudi Terkenal Sepakai Bangsa Yang Sangat Toleran Sangat Apa Boleh Dikatakan Mempunyai Ungkah Ungguh Yang Luar Biasa Saya 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 Sudah Diingatkan Oleh Ulama Dunia Beberapa Kali Hati-hati Indonesia Kita Ini HTI Itu Kita Lihat HTI 81 Berdiri Tapi Yang berani Mubarin Cuman Jokowi Tahun 2000 Setelah Beliau Berkuasa Dua Tahun 2018 Kalau Masalah Jadi Sempat Berapa Puluh Tahun Hampir 30 Tahun Lebih Sempat Bercokol Itu HTI Nah HTI Siapa Yang Siapa Yang Tidak Sepakat Selain Mereka Bahwa HTI Itu Adalah Kumpulan Dari Para Indoleran Indoleran Orang Radikal Yang Berkumpul Membentuk Satu Wadah Dinamakan HTI Di Negara Arab Pun Itu Sudah Dilarang HTI Itu Kisbut Akhir Ini Sudah Dilarang Lah Kok Di Indonesia Bisa Tumbuh Subur Peran Siapa Itu Ya Pemerintahan Selama Ini Sebelum Jokowi 10 Tahun Pak SBY Itu Tidak Dibubarin Padahal Sudah Zaman Reformasi Malah Katanya Masuk Juga Di Pemerintahan Bukan Kabarnya Memang Betul Masuk Mereka Ini Bisa Tumbuh Subur Dari Mana Coba Mereka Ini Sampai Detik Ini Masih Punya Ada Yang Punya Kebun Kelapa Sawit Usahanya Jalan Mereka Terus Jangan Dikira Masyarakat Ini Suka Terkecoh Oleh Informasi Yang Gak Pas Misalnya Pengambilan Beberapa Apa Namanya Sumbangan Sumbangan Yang Diletakkan Kota Amal Kota Amal Itu Kan Gak Sembarang Densus 88 Jiku Ngambilin Itu Untuk Diklaim Sebagai Dana Tidak Sembarang Mereka Punya Bukti Kuat Kalau Begitu Begini Saya inget Temennya Mas Haider Si Egi Sujana Bahwa Dengan Ditangkapnya Teroris Dengan Berbasis Bukti Kota Amal Amal Membuat Masyarakat Indonesia Orang Islam Khususnya Untuk Tidak Mau Beramal Logika Berpikirnya Nyambung Gak Si Kalau Sesi Kewalik 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 Orang Ini Sudah Logika Kalau Ada Istilah Logika Akal Sehat Ini Logika Akal Tidak Sehat Kenapa Emangnya Beramal Beramal Itu Cuman Lewat Kota Amal Yang Kecil Kecil Itu Beramal Itu Rasulullah Selalu Bicara Beramal Itu Paling Baik Dengan Saudaramu Dengan Tetanggamu Lingkungan Terdekat Dulu Baru Yang Lain Kota Amal Ini Kalau Kita Berpikir Sehat Sedikit Kita Banyak Kita Nggak Ngerti Ini Kemana Mas Mas Oke Kita Sepakat Itu Memang Akal Sesat Logika Akal Mas Sekarang Ini Masalah Densus 88 Saya Mengutip Pernyataan Mas Sayidar Tadi Bahwa Kalau Perlu Kita Membantu Memperkuat Ada Beberapa Statement Dari Tokoh Tokoh Kayak Fadri John Kita Sebut Wakil Ketua Umum Anwar Abbas Minta Densus 88 Dibubarkan Tapi Satu Hal Yang Membuat Saya Miris Itu Konon Densus 88 Justru Soan Kean War Abbas Untuk Menjelaskan Saya Agak Kecewa Ini NCC Dari Negara Harusnya Cukup Diberikan Klasifikasi Di ruang Publik Kenapa Rakyat Memerlukan Densus 88 Kok 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 Yang Terjadi Malah Katanya Soan Nyalondoh Menjelaskan Wakil Ketua Umum Mas Hidan Mempunyai Perspektif Seperti Apa Gini Mas Itu Yang Saya Bicarakan Dari Awal Tadi Bangsa Kita Ini Terkenal Bangsa Yang Luar Biasa Baik Unggah Ungguh Luar Biasa Jadi Saya Termasuk Di Kesempatan Ini Saya Perlu Bicara Atas Nama Rakyat Juga Yang Saya Tahu Yang Masuk Ke WA Saya Yang Masuk Ke Facebook Saya Itu Mengatakan Bahwa Densus 88 Wajib Lebih Tegas Lagi Dari Sekarang Diperkuat Diperkuat Dan Harus Berpilaku Sebelum Seperti Di Mesir Mereka Ini Sudah Seto Welo Mas Kalau Orang Kita Bilang Bahwa Mereka Sudah Punya Partai Ya Tengah Partai Parit Oqba Sudah Punya Partai Partai Dakwah Indonesia Mereka Sudah Punya Partai Kalau Dibuktikan Bahwa Ewan Musil Ini Juga Punya Partai Disini Kita Perlu Sebut Partai Yang Hampir Sama Pergerakan Mereka Kalau Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Wes Eker Eker Mereka Menang Itu Nah Jadi Tugas Kita Sekarang Mendorong Densus 88 Supaya Lebih Bersikap Lebih Tegas Lebih Berani Ini Ini Baru Tiga Yang Ditangkap Ini Baru Tiga Baru Tiga Ini Bukan Ulama Saya Bilang Begini Wahai Umat Islam Indonesia Ya Kalau Anda Berpikir Bahwa Ulama Dikriminalisasi Itu Naif Jauh Tapi Dari panggang Jauh Banget Kenapa Sekarang Nyatanya Ulama Yang Bener Bener Ulama Dari Dari PPNU Gak Ada Yang Ditangkap Ulama Yang Betul Berpikir Dari Mama Dia Gak Ada Juga Yang Ditangkap Ulama Dari Alir Satu Gak Ada Yang Ditangkap Ulama Dari Persis Dan Sebagian Gak Ada Yang Ditangkap Mungkin Karena Kaitannya Si Anwar Abbas Ini Si Wakil Ketua Mumpu Pernah Mengatakan Densus 88 Dibubarkan Dulu Belum Kemudian Pada Saat Si Ahmad Jain Lagi Ditangkap Gantian Rakyat Kita Menenggungkan Suara Keras Bubarkan MUI Bagi saya Itu Respon Biasa Karena Ini adalah Respon Bukan Aktivitasi Karena Aksi Awal Kan Anwar Abbas Dulu Sebetulnya Tapi Anwar Abbas Tidak Mau Perterima Malam Kalau Perlu Kalau MUI Bubarkan Bubarkan Indonesia Nah Mas Ini Yang Membuat Saya Heran Ini Baru Saja Saya Terima Kabar Din Shamsuddin Mantan Ketua Umum MUI Juga Kalau MUI Dibubarkan Akan Berhadapan Dengan Umat Islam Kenapa Orang Selalu Mudah Sekali Mengatas Namakan Islam Karena Menurut Saya MUI Ini Tidak Representasi Umat Islam Secara Keseluruhan Kalau MUI Pembubaran Apa Tagar Pembubaran MUI Saya Pikir Itu Satu Hal Yang Tidak Perlu Kita Tanggepi Yang Perlu Kita Tanggepi Adalah Segera Anwar Abbas Dipecat Jadi Wakil Ketua MUI Itu Yang Perlu Dilakukan Oleh Kita Ini Pecat Anwar Abbas Karena Apa Komentarnya Sudah Tidak Pas Lalu Saya Kalau Perlu Laporkan Aparat Penegak Hukum Harus Memproses Beliau Karena Perkataan Beliau Bubarkan Negara Kalau Membar MUI Bubarkan Negara Indonesia Itu Perkataan Yang Dendensius Kalau Perlu Dendensius 88 Juga Jangan Suan Tangkep Anwar Abbas Yang Tangkep Yang Bicara Begitu Klarifikasi Apa Maksud Kamu Ini Makar Karena Itu Diumumkan Di Ruang Publik Tangkep Anwar Abbas Tanya Diverifikasi Apa Maksud Anda Jangan Malah Soan Ini Mungkin Terlalu Terlalu Sopan Jadi Saya Sekali Lagi Memberi Semangat Kalau Perlu Nanti Saya Akan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Buat Ngasih Kekuatan Tent Tentu 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 Dari sisi orang-orang radikal dan intoleran ini sudah kasat mata, itu yang perlu kita ketahui. Mas Nusyo, kemarin ada, saya pernah membuat opini kemarin, agak keras. Opini saya terkait dengan, saya agak kecewa sih, kecewa dengan pemerintah dan aparat keamanan. Karena apa? Kecewa saya itu karena ada pembiaran, ada satu tokoh oposisi katakanlah itu, kemudian mengatakan bahwa penangkapan tiga orang ini, tersangka teroris ini, itu hanya pengalihan isu dari pemerintah untuk mengalihkan isu korupsi dan PCR dan sebagainya. Kedua, itu kayaknya umat Islam memang sengaja dipakai komoditi untuk hanya sekedar pengalihan isu. Satu mas, ini fitnah pasti. Tidak mungkin Pak Jokowi mempunyai pikiran untuk mengalihkan isu. Sepakat kan? Medsos itu booming. Sekarang lebih cerdas. Saya kira orangnya juga kita semua tahu siapa itu. Sekarang orang sudah tidak peduli lagi dengan omongan dia. Tapi satu hal yang patut kita bicarakan, kita dorong ke aparat penegak hukum, bahwa jangan biarkan seorang ini, kita tidak berpikiran dia Islam atau tidak Islam, kita tidak urusan. Pokoknya mengganggu negara ini, aparat penegak hukum harus tegas. Sepakat ya, harus tegas ya? Harus tegas. Entah itu Islam, non-Islam, tidak ada urusan dengan itu. Jadi yang penting, aparat penegak hukum harus tegas terhadap semua orang yang terindikasi membuat kekacauan. Medsos ini dampaknya luar biasa loh Mas Rudi. Jadi jangan dipikir, oh cuma di Medsos. Enggak. Dampaknya luar biasa. Nah, pembicaraan terkait yang tadi Mas Rudi sebutkan itu, itu Densos 88 terutama juga harus bersikap. Ini masuk kategori teroris juga, walaupun melalui kata-kata. Kenapa? Karena rakyat jelata yang tidak paham tentang asal-usul dari awal, tentang penangkapan tiga ulama yang dianggap ulama. Kalau saya menganggapnya bukan ulama ya. Yang menganggap dirinya ulama tadi, tiga orang itu, Farid Obbah CS itu, kalau saya menganggapnya itu bukan ulama. Itu diprovoke besar-besaran, ditampilkan, karena gini Mas Rudi, belajarlah dari sejarah. Mereka ini akan menangkap isu kacang, isu kecil, besar, segala macam untuk di-blow up. Jadi ini kebetulan bisa di-blow up. Mereka itu enggak peduli dengan Farid Obbah dan lain-lain. Enggak ada pedulinya. Ini adalah proksi untuk menyerang pemerintah. Untuk menyerang pemerintah aja. Jadi penangkapan tiga orang yang menamakan dirinya ulama tadi, walaupun saya tidak sepakat sama sekali dikatakan ulama, itu hanya untuk membuat letupan aja. Ini ada momen, naik. Ada momen, naik. Sehingga kesannya itu, wah, pemerintah ini menangkap PKB. Mas, oke, saya setepan dapat. Jadi memang kita punya kesepakatan bahwa pemerintah harus tegas lah ya. Jangan sampai ada siapapun yang mengganggu kedamaian. Harus tegas, harus lebih tegas. Harus lebih tegas, oke. Mas, ini terakhir, mas. Terkait dengan yang menarik, 2024. Nah, Mas Tader mengatakan, kalau kita kaum nasionalis, kaum cinta NKRI, kaum Pancasila tidak melakukan konsolidasi, mereka, kelompok mereka berpotensi besar menang. Nah, kalau mereka berpotensi menang, apa yang terjadi? Kita sudah melihat. Nah, Mas Tader, untuk mapping, political mapping ini, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Untuk mengkonsolidasi kekuatan kita ini. Sedangkan, Mas, dalam kenyataannya, beberapa kelompok nasionalis dalam tanda kutip, juga terpecah belah. Mas Tader punya pendapatan. Gini, Mas. Bukan agak terpecah belah. Memang terpecah belah. Memang terpecah belah. Sementara mereka, ya, baik rakyat Indonesia, mereka makin hari, makin solid. Ya, fokus. Satu, di Abbas saja, di Anies Basudan, mereka memang solid. Terus, isu digrafikin terus. Ini persis kejadian Mesir. Sudah kita belajar saja. Sehingga, mereka menang dengan angka 53%. Ini kalau kita belajar. Nah, mereka ini tambah lama, tambah solid. Ter-ter-ter apa, terfokus, tersentral di satu titik. Ya. Sementara kita, masih ekera-ekera. Ini, situ, partai ini, partai ini, partai ini. Bahkan, ada yang mendekati ke sini. Mencoba untuk jadi wakilnya, kek, atau apa, kek. Ada, orang kita. Jadi, maksud saya, tugas kita, rakyat Indonesia, yang cinta NKRI ini, saya persis mengatakan bahwa orang-orang radikal, orang-orang intoleran itu, sama sekali tidak cinta ke Indonesia. Saya tidak menyebut siapa-siapanya ya. Tidak menyebut golongannya. Orang-orang radikal, orang-orang intoleran di Indonesia ini, sama sekali tidak cinta negara ini. Yang mereka cintai adalah kekuasaan. Mereka berusaha, seperti halnya Iwan Muslimin di Mesir itu, untuk merebut kekuasaan. What next? Apa setelah itu? Mereka bingung. Apa yang mau mereka lakukan? Tapi, satu hal yang pasti, kalau mereka pegang kekuasaan, yang terjadi, pasti, menurut saya, ya, pasti akan setback ke belakang kita. Kenapa? Itu bencian mundur gitu ya? Bencian mundur, pasti. Kenapa? Karena kebencian, kedengkian mereka terhadap Pak Jokowi, itu sudah di atas ubun-ubun. Jadi, yang dilakukan, begitu mereka berkuasa, mereka akan mem-freeze semua proyek yang ada sekarang. Ini, Ajar Arwi sama Rudias yang berjadi target. Nah, terutama. Jadi, akan dibekukan dulu proyeknya semua. Nah, setelah itu, baru dihitung. Jadi, mereka sibuk aja ngurusin kesalahan-kesalahan Jokowi, dan rombongan Pak Jokowi selama 2014-2024. Itu diurus. Tapi proyeknya di-freeze dulu, dibekukan dulu. Nah, jadi 2024-2029, kalau itu yang terjadi, kita pasti setback 10 tahun ke belakang. Karena proyek diberhentikan semua, diurus, dilepoknya penjoro siji-siji. Deng, deng, deng. Nanti ujungnya baru pimpinan pusat. Itu yang akan dilakukan, kalau kita belajar dari sejarah besar. Kita tunjuk, Mas. Konkretnya kita harus apa, Mas? Supaya hal itu tidak terjadi. Itu loh, Mas. Pertama, rakyat Indonesia harus diedukasi. Terutama oleh kanal TV anak bangsa. Bahwa, eh ini bahaya radikalisme intoleran itu nyata. Bukan ecek-ecek. Jangan percaya dengan simbol-simbol agama, apapun itu. Sering dikatakan di media, saya perlu mengklarifikasi sedikit supaya pikirannya terbuka. Kawan-kawan muslimin suka membandingkan, eh, kalau lu mau teges, Densus 88, ke Papua sana. Di sini kok yang diurusin umat Islam saja. Bahkan timbul kata-kata bahwa, saya ini teroris loh, tapi saya bukan Islam kok, tidak diperangi. Saya katakan begini, mereka di Papua itu, musuhnya jelas. Orang-orang yang mengibarkan bendera, apa namanya, pindah kejurah secara jelas. Punya tentara dan lain sebagainya. Tidak, mereka tidak nyusup ke kepolisian, ASN enggak. MUI enggak ada. Enggak, apalagi, mereka tidak nyusup ke MUI. Tapi kalau yang ini, mereka kemana-mana. Mereka kebawah, ke mesjid-mesjid, ke langgar-langgar, ke pemerintah ASN, ke TNI, ke polisi, semua mereka susupi. WMN. DPR juga. Oh, DPR apalagi. Kalau kita telusuri pasti banyak. Nah, jadi mereka sudah kemana-mana. Ini. Nah, tugas aparat kan berat. Oke. Pertama apa? Ini TNI dulu. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Tapi kalau di Papua jelas. Jelas musuhnya itu. Tapi kalau ini kan musuh bayangan semua. Semua bergerak mereka ini. Dan kalau kita berdiam diri, rakyat Indonesia berdiam diri, dan pemerintah aparat tidak lebih tegas lagi dari sekarang. Tangkepin semuanya. Baik itu yang di dalam partai, di dalam DPR, di dalam MUI, di ASN, telanjangin semua. Tenggiatin kamar rakyat Indonesia. Eh ini loh teroris. Ada teroris di ASN, kita tangkep. Ada teroris di MUI, kita tangkep. Ada intoleran di DPR, kita tangkep. Ada intoleran di TNI, kita tangkep. Tangkepin semua. Menjelang 2024. Kalau sudah itu yang terjadi, rakyat bahu-bahu bersama TNI dan Polri, membersihkan itu semua, saya yakin 2024, kita akan menjadi bangsa pemenang. Artinya kita perlu melakukan langkah-langkah agak ekstrim ya? Jelas. Kalau enggak gitu, enggak terselamatkan kita ini? Kalau saya kurang setuju dengan ekstrim. Apa itu? Langkah-langkah yang benar. Gitu loh. Kalau ekstrim itu, itu kan kesanannya negatif. Perlu tindakan langkah tegas dan benar. Terukur. Tangkepin semua. Jangan cuma tiga orang itu. Tangkep Pono KAB yang ada di ASN, ada di DPR, ada di sini. Bersihkan semua. Ada musuh dua. Ini kalau aku setuju, mas. Tapi ada dua musuh yang akan kita hadapi. Kalau kita melakukan itu. Orang pegiat HAM dan pegiat demokrasi. Seperti apa kita memberikan jawaban? Gini, mas. Pegiat HAM, pegiat demokrasi, itu saya sekali lagi tidak menuduh. Itu kan pasti ada bohirnya. Pasti ada bohirnya. Ya karena katanya, setiap dia berteriak, argunya jalan. Masuk nih. Saya tidak nudeng siapa-siapanya enggak. Itu dipastikan ada bohirnya. Bohirnya ini yang perlu kita selidiki, terus kita tangkep. langkah yang ditempuh oleh Densus 88 sudah top banget. Kalau bahasa mudanya top bingit. Dengan apa? Pertama kali kas-kas mereka ambilin dulu. Preteli dulu. Duit-duit mereka itu preteli dulu. Ya apa? Ya dari jumbangan, nanti dari ada grup yang punya kelapa sawit, yang punya ini, segala macam. Kalau terindikasi dia nyumbang, selesaikan. Jadi akses logisiknya dipotongin dulu. Itu paling efektif. Nah yang terbukti menyumbang, selesaikan. Setelah itu baru diteliti. Begitu ada laporan, oh ini ASN, oh ini karyawan BUMN yang suka nyumbang, suka ini, segala macam, we spot the way. Bersihkan semua. Setelah bersihkan itu, saya katakan begini, jangan umat Islam punya pikiran, nanti di seolah-olah Islam di kriminalisasikan. Sekali lagi saya katakan, penangkapan ketiga yang menamakan diri ulama tadi Farid Okbah CS itu, itu perlu diketahui itu bukan ulama. Kalau dia ulama, kalau dia ulama tentunya tidak seperti itu. Nah, kalau memang Densus 88 itu seperti yang digambarkan mereka menangkepin ulama, kenapa tidak ada yang dari Muhammadiyah. Ulama ini kan mayoritas Muhammadiyah sama NU masih. NU itu tidak main-main anggotanya bisa 80 jutaan. Tersebar ulama-nya banyak di sini. Tidak satupun ulama NU yang ditangkap. Muhammadiyah juga begitu. Muhammadiyah mungkin 20-30 juta juga ada anggota totalnya. Tapi tidak satupun ulama Muhammadiyah yang ditangkap. Mantan pimpinan Muhammadiyah yang suka nyanyir, nyinyir, segala macam itu ada lah. Pengen ini mas, pengen kursi sih ya, jadi susah. Apot nih. Mas, sudah beri, kita sudah memberikan pesan yang jelas, jadi penting sekali. Sorry, saya rindu nama dirimu karena sudah lama enggak ke sini. Oke, siap. Orang sahabat Indonesia juga kangen, karena biasanya Mas Haydi Adalwi suka wampir di kanal anak bangsa, sekarang beliau sibuk sekali turut kemana-mana. Tetap sama dengan kita, beliau tugasnya adalah menjaga Indonesia ini. Baik, sahabat Indonesia, pembicaraan kami dengan sahabat saya, Haydi Adalwi, cukup jelas. Dan saya sepakat bahwa memang yang pertama, ancaman radikalisme, intoleransi, ujungnya adalah terorisme itu nyata adanya. harus ada langkah-langkah konkret dari kita, konsolidasi kaum nasionalis, kaum cinta NKRI, kaum cinta Pasasila, untuk mengkonsolidasi diri. Di sisi lain juga, pemerintah atau negara harus lebih tegas lagi dan berani bertindak yang benar tadi. Bukan ekstrim ya? Bukan ekstrim. Yang benar. Untuk menyelampantikan NKRI. Kalau tidak, tahun 2024, seperti yang Mahijar sampaikan, mereka bisa berkuasa dan itu menurut saya kita akan setback ke belakang dan yang paling penting rakyat Indonesia akan menerita. Yang lain, lari ke depan, ini kita mundur ke belakang. Ini bahaya. Untuk itu, saya mengajak sahabat Indonesia seperti dari ajakan dari sahabat saya, Haidar Alwi, mari kita konsolidasi kita yang kaum nasionalis yang cinta NKRI ini harus bau-membau, jangan terpecah belah. Jangan hanya kekuasaan, jangan terkena virus pragmatisme akhirnya terpecah belah. Mereka sangat solid, kita pun harus beranjak waktunya masih ada mas. Masih cukup. Jadi kami dari kanan anak bangsa TV, saya Rudi Eskambri, juga Mas Haidar Alwi dari Haidar Institute juga tetap mengawal ini mas. Sampai selesai. Demikian komunikasi kami, diskusi kami dengan Pak Haidar Alwi. Kami akan terus akan mengupdate informasi dengan beliau ini. tapi susah ini beliau sibuknya minta ampun jadi janjinya Mas Haidar datang sudah lima bulan yang lalu baru datang sekarang. Tapi kalau karena sibuk, kami saling komunikasi setiap saat, setiap hari bahkan yang jelas kami sama dengan Anda semuanya, kita sama-sama sedang menjaga Indonesia. Mas Haidar Maturusun, kita sukses Mas ya. Sampai Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.